Halo, selamat pagi anak-anak Mister Harap, pagi ini tetap dalam keadaan sehat tetap dalam keadaan semangat walaupun kita sudah melewati FFH lebih dari 1 bulan namun kondisi saat ini juga di Yogyakarta terutama untuk kasus positif corona juga masih tinggi sehingga kita masih diminta untuk belajar di rumah pada pagi hari ini untuk kegiatan pembelajaran atau tugas pagi hari ini Mister akan memberikan tugas yaitu membuat kreatifitas membuat jelingan waktu itu kan Mister juga di sekolah sudah mengajarkan kalian menabung sedikit-sedikit menabung tentunya kita akan meneruskan kita akan meneruskan di rumah tetapi kita akan membuat membuat jelingan dulu membuat jelingan untuk kita dapat nanti menabung ketika kita berada di rumah nah, apa yang perlu kita siapkan pertama-tama kita akan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita yang pertama adalah tempat untuk menabung dulu nah, tempat untuk menabungnya itu kalian boleh nanti bebas mau menggunakan kaleng atau menggunakan botol yang sudah tidak terpakai nah, kebetulan ini Mister menggunakan bungkus sampo ini bukan inders ya tapi ya ini apa namanya bentuknya yang balok gini sehingga nanti mudah dibentuk kalau bisa menggunakan yang modelnya lingkaran atau modelnya kubus terserah kalian ya ini jangan lupa ini juga di salah satu sisinya kamu lubangi untuk nanti memasukkan koin atau memasukkan uangnya nah, lalu yang kedua setelah ini ada berhenti nah, silakan sampai disini atau kita bisa menggunakan cutter atau kalian bisa menggunakan cutter silakan ini juga bisa lalu ada double tape ada selotip untuk nanti membungkus karena nanti juga di dalam bahannya tadi baloknya atau kebusnya atau bendanya tadi kita bungkus lalu nanti kita berikan hiasan ya nanti kita lihat nah, lalu pewarna jangan lupa pewarna ya kan pewarna kalian bisa menggunakan apapun ya silakan nanti kreatifitas kalian juga mungkin bisa menggunakan lem ya, lem juga bisa nah, untuk membungkus ini nah, kalian bisa menggunakan kertas origami juga bisa atau kalau yang di rumah misalnya menggunakan yang sederhana aja lah yaitu apa sisa-sisa dari kalender nah, ini juga bisa ini silakan digunakan nah eh cara pertama kita kita buat apa namanya gambar dulu disini atau hiasan dulu di eh kertas ini kita lihat anak-anak di kertas yang kosong tadi atau kertas eh sisa kalender tadi nah, kalian bisa nah, kalian bisa menghias dengan berbagai tulisan motivasi ataupun peribahasa disini mister menuliskan eh hemat pangkal kaya jadi dengan kita kita bisa berhemat kita bisa eh mengatur keuangan kita kalau kita beli seperlunya saja maka sedikit demi sedikit ketika kita tabung nanti kita bisa mengumpulkan uang banyak nah, ini ada juga ayo menabung ada juga silah sisihkan uang jajan ya kan lalu ada ya semangat nah, terus mungkin peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjanji bukit nah, ini adalah contoh nanti kamu bisa eh menggunakan kata-kata yang lain atau hiasan atau kamu juga bisa menyiapkan berbagai gambar dipotong-potong seperti ketika kamu membuat montas kemarin itu jadi kamu motong-motong gambar nanti kamu tempel-tempelkan disini nah kamu tempel-tempelkan disini dengan lem atau dengan eh double tape juga bisa nah, ini sebagai eh bentuk perkenalan juga eh mata uang yang ada di Indonesia ada pecahan receh dan pecahan uang kertas nanti kamu juga bisa print atau kamu juga bisa potong-potong dari eh majalah atau koran kalau ada nah, karena ini kita tempel disini lalu nanti kita akan eh nah, kertas ini kita akan bungkus di sini kita akan bungkus di tempat yang sudah kita buat tadi kita bungkus dengan ini ketika sudah kita tempel ini kertas-kertasnya ini sehingga nanti rapi dan nanti kita beri lubangnya ini juga nanti kita lubangi lagi karena sudah tertutup dengan kertas nah, ini seperti ini nanti kita tempel-tempel secara acak supaya kelihatan lebih meriah dan kelihatan lebih bagus ketika tadi sudah selesai dalam menghias nah, lalu kita bungkuskan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan tadi nah jadi seperti ini hasilnya nah, jadi kita bungkus nah lalu lubangnya tadi kita kasih tanda tadi disini sehingga disini nanti kita kasih tanda kita beri lubang supaya kita bisa apa namanya memasukkan koinnya nah, disini sudah ada lubangnya nanti tinggal kita memberikan lubang disini yang sudah dilubangi nanti kita buat lubang seperti tadi supaya kita bisa memasukkan uangnya disini oke, anak-anak jadi kreativitas membuat celengan dengan barang bekas saya kira sudah selesai jadi silahkan kamu bisa mempraktikkan bisa mencoba di rumah tentunya juga nanti bisa kamu isi dengan uang sisa belanja dari orang tua atau sisa uang jajan kalian mungkin 2000an atau 3000an atau 5000an 1000an atau mungkin jadi kita sudah selesai dalam membuat kreativitas membuat celengan mungkin sampai disini cukup disini untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini kalian silahkan bisa membuat dan nanti bisa memperhatikan untuk menabung di rumah terima kasih selamat pagi dadah selamat pagi selamat pagi selamat pagi